Sementara itu, tradisi masyarakat membunyikan meriam karbit dan petasan pada malam Idul Fitri 1443 jiriah kembali dilarang. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat husu menjalani ibadah di malam hari kemenangan. Puluhan barang meriam karbit yang terbuat dari besi kini sebagian diamankan oleh pihak Polsek Martapura Timur Kabupaten Banjar. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kegiatan membunyikan meriam karbit di malam Idul Fitri 1443 jiriah. Selain mengamankan puluhan batang meriam, pihak Polsek Martapura Timur juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak Forkopimcam Martapura Timur. Ya, kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan adanya kegiatan aktivitas warga, bahwasannya setiap tahun memang di Kecamata Martapura Timur ini meriam karbit akan menjadi suatu bisa dibilang tradisi. Tapi pencegahan yang kita lakukan sudah maksimal, kita sudah berkolaborasi, sudah berkoordinasi dengan pihak Perkopimcam dan seluruh pembakar yang ada di desa, bahwa meriam karbit kami sepatah untuk tidak ada. Kapolsek juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika ada oknum-oknum yang nekat membunyikan meriam pada saat bulan Ramadan ini hingga Idul Fitri. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan.